Nah, COVID sekarang sudah semakin membaik nih lor Tapi yang masih nempel tuh virus korupsinya Nih, Kejaksaan Negeri Solangun melakukan penggeledahan di Dinas Kesehatan dan BPKAD Sarolangun Penggeledahan ini terkait kasus duguan korupsi anggaran dana Operasional kegiatan vaksinasi COVID-19 dan belanjob makan minum pada tahun 2021 Yang lalu nih, masih nempel nih Eh, biasalah Bagaimana pantauannya? Itu dia Pantauan Bang Jek Tim penyidik Kejari Sarolangun melakukan penggeledahan di Dinas Kesehatan dan BPKAD Sarolangun Pada Rabu 16 November 2022 Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kejari Sarolangun, Bobi Ruswit Penggeledahan dilakukan guna mencari bukti konkret kerugian negara sebesar 2,3 miliar Dari seluruh puskesmas dalam Kabupaten Sarolangun Kasih Pitsus Kejari Sarolangun, Abdul Haris menjelaskan Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Dugaan adanya korupsi anggaran operasional dan makan minum di tahun 2021 Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tanggal 16 November 2022 Yaitu tim penyidik Kejari Sarolangun melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Dan kantor BPKAD Kabupaten Sarolangun Ini untuk mencari barang bukti atau dokumen-dokumen Surat-surat yang berkaitan dalam perkara tindak penyidikan korupsi Dugaan penyimpangan dalam proses penyerahan dana operasional Kegiatan vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja puskesmas Berupa belanja makanan dan minuman, aktivitas lapangan Dan belanja perjalanan dinas dalam kota Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2021 Jadi dugaannya ini adalah penyerahan dana Yang telah dicairkan Dan operasional yang telah dicairkan Dan diserahkan untuk makan minum, aktivitas lapangan Serta untuk perjalanan dinas dalam kota Yang dilakukan oleh oknum di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan dan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini Guna mencari berkat barang bukti berupa dokumen dan surat-surat Yang berkaitan dalam perkara tindak pidana korupsi Dokumen yang berhasil dibawa ke jari Terdapat di gadus besar berkas anggaran operasional dan COVID-19 tahun 2021 Selamat Riyadi, Jik TV, Melaporkan